Iya ada apa ini? Assalamualaikum Gus Saya tadi langsung masuk aja Karena Gus tadi lagi ngaji Semua Ubi Bicana kami mau menyelamatkan si Raya Numbi Gak tahu Perasaan Ubi itu Kayak ada sesuatu yang menggancal Semuanya Teman-teman saat ini Pada ingat semua Bagaimana senang susahnya bersama Ryan Dan yang lain-lainnya Saya juga rindu kepada Bojilmi Gak bisa banyak diceritain Banyak kenangan Kenangan banyak Banyak sama dia Kita suka bersama Duka bersama Bahkan bahagia bersama Intinya dia itu Disayangkan sepertinya sendiri Sudah Ubi lepas kalian untuk pergi Masih kangen sama mereka Kadang saya lihat Teringat ketika di pojokan Biasanya Ryan itu ngaji Si Zamzam juga yang lainnya Sekarang kok gak ada yang ngaji Ryan gak ada Bojil gak ada Zamzam gak ada Pasti Sebagai guru ini Kayak di Aduk-aduk lah Perasaan ya Walaupun bagaimanapun Mereka teman kalian Keadaan mendesak Bagaimana jangan sampai Pernah nyakiti Mereka Tidak 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 Turun kalian Tidak! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya sahabat Gid, Dabaik, UFO sahabat, Ulu pada malam hari ini kami berempat berusaha menyelamatkan sahabat kami Ryan tapi karena tadi malam itu kami ada keyakinan bahwa kami mampu Insyaallah pada malam hari ini kita semua bisa mengambil si Ryan dan yang lainnya siap-siap-siap Mas Mabak siap Oke yuk kita-kita mau atur pamit dulu sama Gus sama umi ya Mari kita masuk dulu sahabat-sahabat rupanya umi sama Gus lagi ngaji kita bisir ini lagi duduk dulu di depan beliau nanti setelah dia berbicara baru kita ayo ada sebuah hadis disitu disebutkan bahwasannya seorang perempuan itu bagaimana hukumnya kalau menggugat suaminya gitu memang hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Imam termidi istri yang menggugat celai tanpa maka haram bau surga itu memang dibenarkan makanya nggak boleh istri itu menggugat celai biasa enaknya saja akan tetapi istri boleh menggugat celai kepada suami apabila disini sudah diterangkan apabila suami itu berbuat dolem kepada istri salah satu contohnya memukul memukul pun dalam Islam ini ada aturan enggak boleh sebenarnya memukul kepala jadi gitu jadi apabila suami siapapun suami siapapun yang sudah main tangan kekerasan disitulah baru istri boleh menggugat cerai berarti diperbolehkan ya diperbolehkan tapi kalau sudah suami ini baik ya sudah syarih tapi istri menggugat cerai tanpa alasnya sebab mungkin karena faktor dia egois atau apa yang nggak jelas ya kalau dalam rumah tangga pertikaian itu kan apa pertengkaran itu kan wajar-wajar aja kalau disitu menggugat cerai itu nggak diperbolehkan maka haram bau jangka masuk surga baunya surga saja nggak boleh diharamkan maka dari itu kita juga harus hati-hati sebagai suami harus hati-hati harus saling menyayangi biar sakinah mawadawarokmah begitu juga istri jangan dikit-dikit kadang kan banyak tuh ya dari kalangan santri-santri kita yang sudah pulang kadang-kadang ada masalah dikit-dikit santri itu apa istri minta cerai dikit-dikit minta cerai itu nggak boleh ya kecuali ada sebab yang memang itu diperbolehkan untuk percara betul kan begitu ya ada apa ini Assalamualaikum Gus saya tadi langsung masuk aja karena Gus tadi lagi ngaji semuanya jadi begini Gus saya dan santri-santri makjuan kedepan aja deh makjuan kedepan aja deh makjuan kedepan aja deh makjuan kedepan aja deh makjuan karena kami mau menyelamatkan si Ryan ini dan syukur-syukur kalau misalnya semuanya bisa bisa kami selamatkan karena kami yakin malam ini kami bisa soalnya kami bisa yakin kenapa enggak terlalu beresiko nanti karena kemarin kan mereka juga sudah kewalahan kena isip chapron juga karena dan kita juga udah lancar dia si Ryan juga semuanya bahkan sampai si siapa itu si bosnya itu si di jam-jam itu kayaknya sih mereka udah lemah kayaknya bisa sih kita cari celahnya kalian bisa jaga diri enggak ada undangan pacaran ada undangan pengajian di rumah paman gitu nggak bisa kalau sekarang mungkin besok kalau kalian nggak menunggu Gus sama Umi aja ikut bisa setakutnya mereka udah David saya udah buat lagi karena tadi malam sudah kita pukul mundur ya Mungkin ini kesempatan kita mumpung tenaga kita masih kami semua sepakat walaupun Umi dan Gus lagi ada kesibukan kami akan tetap menyelamatkan sahabat kita si Ryan dan yang lain-lainnya mumpung ini eh dalam semangat dalam yang ikut saya sendiri terus Mas Mahapak kemudian si Dani kemudian ada Ridho disini karena saya sendiri yakin Insyaallah mereka bertiga dan saya mampu yakin Rito yakin dan ini yakin tapi Umi nggak mau melibatkan perempuan ya santri perempuan nggak boleh ikut kalau kalian yakin itu keyakinan kalian ya kemarin memang udah kayaknya udah agak lengah sih apalagi kalian bener-bener yakin nggak pergi sendiri kami disini gini bentar Pak Jaya saya potong kita yakin karena satu mereka sudah lengah kedua kita kenapa kita kita terus gempur mereka karena takutnya si Ryan akan semakin lama takutnya mereka akan semakin mendoktrin si Ryan supaya ikut dengan mereka kita nggak terima kami kalau si Ryan walaupun dia senakal se-brutal apapun se-brutal apapun dia tetap sahabat kita Umi itu tadi habis sholat Umi bilang sama santri perempuan kalian untuk malam ini istirahat aja nggak tahu di perasaan Umi itu kayak ada sesuatu itu yang mengganjal gitu tapi nggak tahu Allah belum memberi jawaban ada apa kita istighfar aja salah satu konti istighfar itu ketika kita mau datangkan balak datangkan musibah kalau kita perbanyak istighfar maka balak musibah tersebut akan dicabut oleh Allah ya perbanyak istighfar aja lah khusus nuntun aja sama Allah yang nggak mau berperasangka buruk juga sih Umi tetap berperasangka baik aja kepada Allah gitu cuman kalian harus hati-hati dan dimas kemana kok nggak kalian aja kemana Dimas ikut terus dimana dong kan pernah jadi alumni lembu sekilan tuh kenapa kita nggak ngajak si Dimas Mi karena sedima juga dari awal juga kita melihat sendiri Dimas itu kelakuannya berbeda kita capek-capekan kita kesana kesini lari sana sini dia cuma diem sebersandar di pohon gitu aja ngeliatin kita kayak ada itu penonton gitu ya Iya kita jangan seolah-olah dia tuh mendukung pihak sana gitu ya dan kenapa kita nggak jadi Mas pertama percuma juga kita aja dia juga ya ini saya kasar banget sama Jemas bahasa kasar ini karena kemarin saya udah lihat langsung dia aja seperti itu saya anggap dia kayak seakan-akan tidak berguna karena apa dia diajak diam terus-diam terus karena temannya lagi kesusahan dia diam-diam-diam ya percuma kita ajak juga Gus kita ngajak Dimas pertama awalnya dia memang untuk mencari kelemahan si lembu sekilan tapi ternyata diajak juga dia seperti itu terus ya kita mending cari sendiri terhadap kita mencari informasi dari Dimas timbul kecurigaan kita ya malah kita ada curiga banget sama Dimas malah dia kayaknya masih ada hubungan dengan mereka tapi juga kita tidak bisa menjudge dia 100% juga sih itu tapi udah Mas Nusawarok belum kalian sama Dimas biasanya bareng-bareng tiba-tiba enggak ya walaupun kemarin dia itu sempat menentang Umi untuk bawa santri putri ngapain kalau Dimas cuma begitu-begitu aja kita kan ya nyusah-nyusahin juga ngapain beban namban tuh apa diajak terusan kira-kira dia ngambek kan nanti kalau nggak diajak masalah ngambek mungkin kita nggak peduli karena pertama diajak juga seperti itu nggak diajak ngambek lang saya nanti saya akan maju ngomong kalau dia ngambek Masa nggak diajak waktu diajak juga juga dia pun juga sering diem nggak membantu temennya yaitu laki-laki nggak mungkin dia berperan ya nanti saya selaku yang dituakan disini saya juga akan menjelaskan Mi sama Gus menjelaskan kepada Dimas kenapa sampai tidak diajak intik apa alasan kami memang harus ada kuat ini juga bisa Pak penting kalian itu rukun nggak ada gap sama sekali nggak ada saling benci saling iri saling dengki semua santri yang ada di pondok pesantren ini harus rukun harus saling menyayangi ya itu saja sih harapan dari saya terutama kalau Umi sama Gus nggak ada kalian jangan berantem sendiri ingat tujuan dan visi dan misinya untuk kesana itu ngapain ya Pak J ya teman yang udah tua yang dituakan lah sama anak-anak jaga mereka karena feeling Umi bener-bener nggak enak sekali sebenarnya nggak mau melepas kalian gitu ingin ikut Umi itu ingin ikut walaupun misalnya Gus nggak bisa ikut paling nggak Umi ikut tapi berhubung sekarang itu ada acara keluarga pengajian Umi harus dampingi Gus juga dan saya kami semua sebenarnya tidak minta yang lainnya kecuali doa dan rito Gus sama Umi mudah-mudahan kami mampu membawa Ryan dan yang lainnya pulang dan kami juga disini semuanya teman-teman santri ini pada ingat semua bagaimana senang susahnya bersama Ryan dan yang lain-lainnya mungkin si Dani ada kenangan tersendiri kalau saya juga hindu kepada bocil sama bocil karena kita makan bersama sekolah bareng makan bareng masak bareng makanya terus ikut aja ada nih yang ingin membantu teman-teman teman-teman sahabatnya waktu itu juga mas maapak dia menjadi sendirian ngelamun saya tanya kenapa teringat sama Ryan di sini kamar Ryan apa-apa yang berdua dia tugas berdua bahkan tidur kamarnya pun cuma satu kamar mereka berdua mungkin ada apa keluh kesahnya mas maapak tentang keserayan nggak bisa banyak diceritain karena banyak kenangan kenangan banyak sama dia kita suka bersama duka bersama bahkan bahagia bersama makan bersama tidur bersama intinya apa ya intinya dia itu udah saya anggap seperti adik saya sendiri karena apa saya kadang-kadang juga dia minta nasihat saya nasihat kini-kini intinya mereka itu semua itu sayang sama kamu tapi nyatanya ya ada perubahan gitu tapi terkadang ya memang gitulah wajar karena sudah masuk lain ya nggak karena dia itu juga pertama masih nampil juga banyak butuh pimpinan juga makanya saya disitu biarlah ya saya anggap adik sendiri karena kemarin saya ketemu itu ya nggak nyangka juga dia jadi seperti itu yang awalnya kita berjuang bareng melawan apa kayak seperti dukung-dukung seperti itu eh malah di tempat kita malah jadi musuhan di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat kita jadi dia kita lihat dia terima kasih Pak guru Kenangan saya ini banyak sekali Sama si jam-jam Iya makanya kami juga Akan menyelamatkan si jam-jam Bagaimana ceritanya Ridho Tentang kamu Masya Allah ya Persaudaraan dengan mereka di bawah itu Umi lihat dari atas bagaimana Itu pasti punya kenangan Dia itu semangat sekali untuk Pergi bersama Mu'afak, bersama Dhani Bersama Ustaz Jai Tanya sendiri bagaimana perjuangan mereka Selama di rumah, di pondok Kayak gini, makan bareng susah bareng Hanya mereka yang tau lah Umi cuma bisa menyaksikan dari atas lantai 3 biasanya Kalau saya terakhir kali sama jam-jam itu Mandi bareng Gantian sabun Andut juga berdua Tapi mau gimana lagi, meskipun baunya gak enak Ya tetap kita pakai berdua Mau katanya Udah gak usah dicimbalnya Yang penting kita berdua Karena katanya berdua Milik kita semua Bagaimanapun Kita pasti rindulah sama mereka Pasti kangen sama mereka Kadang saya lihat Teringat Ketika di pojokan Biasanya Ryan itu ngaji Si Zamzam juga yang lainnya Sekarang kok gak ada yang ngaji Ryan gak ada Bojil gak ada Zamzam gak ada Pasti sebagai guru ini Kayak di aduk-aduk lah Perasaan ya Kehilangan santri Bagaimana Sudah seperti kehilangan anaknya sendiri Ya bismillah lah Kalau kalian yakin Biiznillah Ya harus yakin ya Harus yakin Apalagi Apalagi Semalam kan Sudah mereka terluka parah Kukulan hezeb juga Mudah-mudahan Malam hari ini Ryan dan yang lainnya Sadar Taupat mau ikut Kalian semua Kalau udah apa-apa Bawa handphone ya Kalau udah apa-apa Nanti Telepon Hubungi Semoga kita bisa Membawa mereka pulang Dan keadaan sehat Tidak ada luka Sekalipun Walaupun itu Nanti Resiko Memang Ya pasti kita terima ya Apu resikonya Kita terima Karena kita Memperjuangkan Saudara kita Biar kembali lagi Ke jalan kita Gitu ya Bismillah Ya intinya Gak apa-apa lah ya Insyaallah aman ya Ya maaf Karena ada guru jay Gak usah amatir kita Sebagai Lebih gitu kan Guru jay juga Sebagai orang tua kita Dan ilmu kanalaganya Sudah tak diragukan lagi Insyaallah Insyaallah Masih pun nanti Ada apa-apa disana Insyaallah guru jay Bisa melindungi Anak-anaknya Tanggung jawab ya Tanggung jawab ya Ya kalau begitu Gus Kami semua Terpamit Kami akan menyelamatkan Saudara-saudara yang ada disana Ingat jangan sakit mereka Walaupun bagaimanapun Mereka teman kalian Keadaan mendesak Bagaimana jangan sampai Pernah nyakiti mereka Ya Fokus di pada Itu aja Yang mempengaruhi Lumbu sekilan itu Mereka sudah Sudah Kesakitan Mereka sudah sakit Jadi Keadaan sakit Karena kenapa Pukulan kita semalam Insyaallah Allah akan menjaga kalian Amin Amin Walaupun kami Tidak bisa ikut Kita gak bisa Memilih Gak ada Gak bisa memilih Kita Umat juga Udah menunggu Rakyat juga harus Diselamatkan Bersama bocil Dan zam zam Maka kita bagi tugas Insyaallah Allah akan menjaga kalian Umik Juman Sama Gus Bisa mendoakan Walaupun feeling Firasat jadi orang tua Itu ada gak enak Tapi tetap Umik berperasaan kebaik aja Kepada Allah Insyaallah Umik titipkan kalian Kepada Allah Akan dijaga oleh Allah Berangkat dalam keadaan baik Pulang dalam keadaan baik Insyaallah Amin Ya sudah Kalau begitu Gus Umik Kami mau hatur pamit dulu Tolong dijaga Anak-anak Bismillah Niat jihad Hati-hati Dhani ya Jaga emosi Semua jaga emosi Hati-hati Assalamualaikum Gus Jadi intinya syarat Kita mau berangkat Ini kita Mungkin kita matiin dulu Karena perjalanan juga jauh Nanti takutnya baterainya Gak cukup ya Ya mungkin Nabi sini kita matiin Kita lanjut ya Satu jam Dua jam ya Lebih lah Lebih ya Kita matiin dulu Nanti kalau gitu Dari lokasi Kita langsung lanjut Tapi yaudah Mungkin kita lanjut nanti Yuk Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan jauh Jalan jauh Jalan jauh Jalan jauh Dua jam Dua jam Dua jam lebih ya Dua jam lebih ya Dua jam lebih ya Kita Kita Tadi tadi Soalnya kenapa Tadi Soalnya Jalan jauh Jauh Nanti baterai kita habis juga Nanti gak bisa ambil Kejadian disini Makanya kita Sekarang udah sampai Makanya kita record lagi ya Oke Buat sahabat-sahabat Tidak lain Kecuali yang kami mohon Doa Supaya Perjuangan kami Membuahkan hasil Dan diridui Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dan sebelumnya Niat kami semuanya Baik Sobat kita Ridho Dan Dhani Saya sendiri Guru Jai Ikhlas lillahi ta'ala Demi menyelamatkan Sahabat kita Ryan Dan Guru Jai Mudah-mudahan Doa Sahabat-sahabat semuanya Bisa mengetuk hati mereka Dan kembali Ke jalan yang menang Dan ternyata Dimarnya gak ada Nah iya Berarti gak ada ya Biarin lah Biarin Memang biarin ya Berarti gini ya Ridho yang Kecurikan Ridho yang pertama kali Waktu itu Bersama gue Itu Rasa-rasanya memang benar Tapi kita juga Tapi juga kita gak bisa Nyalahin 100% Karena guru kita kan Selalu berpersen Jangan se-usun dulu Tapi ya memang Ada tanda-tandanya Cuma kita juga gak boleh Ngejut 100% juga Gitu lah Hentinya Mungkin aja kita Husnudon Mungkin dia kecapekan Nah mungkin kita aja lah Tapi intinya Kita gak aja Karena apa ya Dia juga gak ngapa-ngapain kan Iya Praduga saya Sebenarnya tadi Apa mungkin Dia sudah berada disini Atau bagaimana Ya kita gak tau Alhamdulillah gak ada disini Berarti Dimas Tidak berpihak disini Mungkin entah Lagi kemana dia Yang penting kita Yang penting kita Kita tidak memikirkan dia Kita fokus Menyelamatkan Sahabat kita Ryan Zamzam dan Bojir Baik sahabat-sahabat semuanya Kita langsung saja Menuju ke lokasi Tapi sebelum itu Kita selawat dulu Allahumma salli wa salim ala Sayyidi wahabidi Wa tabibi kalbi Wa jasadi Wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad Ibni Abdillah Al-sadikil amin Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Alhamdulillah Sudah kita selalu selawat Semoga perjuangan kita Diridoi oleh Allah SWT Amin Semoga perjuangan kita Selalu dipermudahkan oleh Allah SWT Kita menuju lokasi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita walaupun Tanpa guru-guru Tanpa guru kita juga Semoga Dengan Usaha kita ini Bisa memperingkan beban Guru kita ya Insya Allah Apalagi katanya tadi malam Udah terpukul mundur ya Iya Makanya kita semangat Oh iya kemarin kan Guru J sama siapa si Dirido gak ikut ya Gak ikut Karena Lagi di obat ini Makanya Itu guru J Kemarin itu Udah pukul mundur Si saya Dhani Dan juga siapa itu Makanya yang ini mas Mapa Kami bertiga Dan yang satunya lagi Yakin Insya Allah Tugas kita Menyelamatkan ini Bisa Bisa tercapai lah Yang pasti Doa sahabat-sahabat semuanya Ya Betul Karena kekuatan Yang paling dahsyat Sekali adalah Doa Betul sekali Kayaknya memang Muang disini doa ya Tempatnya Iya Lokasinya memang Angker Gelap Jauh dari perkampungan Iya lah Itulah pak Namanya di hutan Masa ada sih Yang kayak Kota Kayak hotel gitu Gak ada Kalau ada Saya juga Tempat perdukunan Memang ciri khas Seperti ini Ya kemarin gitu Untuk menenangkan diri Makanya mereka-mereka Sering Pengen Menenangkan Mungkin seperti itu Tapi Salah Menenangkannya Bukan menenangkan Pikir Tapi Menenangkan Kita hampir sampai Ini Ya Sudah deket Ini pak Saya Bau-baunya ini Aduh pak Aura negatifnya Ini lah Ya baunya Menenang Menenang Aura negatifnya Ini sangat kuat sekali Saya rasakan Tapi Kita yakin Ngeri Ngapain tuh Mereka Masya Allah Turun kalian Ngapain kalian Apalagi Aduh Ngapain Kalian Ngapain Apa Ternyata Jam saya Sudah muncul Lagi Dia Dari kemarin Dia Nggak muncul Karena Gue Lagi Bertapa Niat Kita sekarang ini Menyelamatkan Teman-teman kita Menelamatkan Teman-teman kita Dikendalikan diri Kita kesini Untuk kalian semua Bukan untuk si tua bangga itu Sama semuanya Teman-teman kita ini Tetap ingat Sama kamu Sadar Uang cepat Jangan segampang itu Nyuruh kita pulang Uang Gak usah banyak He 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 Tantang Tantang Gapain sih Gapain 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 Kita baik Ini semua Untuk kalian semua Buat kita Kita udah Kenyamanan Dapat kenyamanan Apa yang kau dapat Di sini Jam Banyak Di sini Lu chill Lu dipondok Cuma tidur Di sini Mungkin ya tidur aja Cid gak dapat apa-apa Sama aja lu Kami semua ingat Bagaimana Ryan Ketika sama si Muafak Jam-jam Sama si Ini Semua Kami ini sayang semua Yang penting Kembalilah kalian Kembalilah Keluarlah Dari daya ini Kalau orang tua Kalau orang tua Terang tua Lu Tau 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 Sabar dulu Jam Sabar dulu Emang Sabar dulu Jam Gue takut Jameluk Lu gak ingat Dulu Udah Jangan dulu Ingat Terakhir sama Gue tuh Ngapain Jam Ingat Semua itu Dipondok Ingat Kita bersama-sama Weh Jam Itu dulu Untung Gue pegang kamera Kita disini Untuk Lu Jam Wah Gue dikini Udah nyaman Eh Lu dengerin gue Baik-baik Ya Kalau Lu Emang Pingin Kembali ke Pondok Kami masih Menerima Jam Meskipun Apapun Yang udah Gue Bisa bakal Kepondok Karena gue Lu Jangan Berani Lawan orang tua Ya Emang Kalau berani Satu-satuin Tenang Kalau Orang tua Yang lebih sopan Banyak Bacak Lu Dia Kenapa Dia Satu teman Lu gak Bapak Pukul Gue Pukul Gue Pukul Gue Emang itu Bisa Ngerubah Lu Itu kan Masa lalu Udah gak usah Diinget lagi Mending Kamu nyari Nyari Jalan hidup gue Sendiri Yon Udah lah Ya udah Lu jari Kucampur Kembali Lu inget Kita dulu Bersama Itu kan dulu Gak usah Diinget-inget lagi Gak berguna Lu disini Eh Lu diem Lu Kuntet Kenapa Lu sudah Lu Lupa Pokoknya Begini Saja Kami semua Memaafkan Kesalahanmu Sebesar Apa Kenapa Melu Coba Ini Tadi Maklumlah Gak apa Kami maafkan Kembalilah Kembalilah Kalau kita Ngomong Gimana Sadarlah Sadarlah Keluarlah Dari daerah ini Kita ingat Waktu kita Mondok bersama Kita Mandi Bersama Tidur Udah Jangan Diungkut Lagi Itu Udah Masa Lalu Ingat Itu Kalau Itu Emang Bisa Lu Membangkitkan Masa Lalu Masa Lalu Pasti Lu Baga Ingat Pelan-pelan Kita Pasti Akan Membantu Kamu Lu Lela Lela Apa Rela Ikut Orang Yang Baru Kau Kenal Daripada Kita Yang Udah Bertahun Tahun Kenapa Gue Gerti Karena Gue Pengen Sakti Kita Semua Itu Punya Penyamanan Nah Iya Lu Udah Bisa Selah Di Atas Daun Udah Bisa Berdiri Di Atas Pohon Apalagi Teman Kita Si Bocil Ini Wah Kembalilah Sudahlah Santri Semua Kita Udah Lelah Cil Kamu Dipondok Tidur Tidur Terima Cil Dibilangin Sama Orang Yang Kayak Gini Terima Cil Kagak Bangka Muka Muka Mesum Gini Apa Doh Cukup 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 Apa Dosa Itu Tuh Lalu Udah Tadi itu Berarti Mancing Masih Gua Berhasil Berarti Memang Dulu Kita Selalu Bersama Kita Selalu Makan Bareng Dulu Itu Dulu Beda Dekan Sekarang Berbeda Berarti Lu masih Ngerti Dulu Dama Sekarang Dung Iya Bukan Dulu Itu Dulu Harus Dibuang Masa Lalu Harus Dibuang Tapi Kenapa Kamu Masih Ingat Kalau Itu Masa Dulu Itu Kan Kamu Yang Mengingatkan Makanya Kamu Masih Nyambung Sekarang Kalian Pulang Gak Usah Bahas Itu Lagi Di Mana Guru Kalian Siapa Yang Undang Kalian Kesini Kita Terima Selamat Selamat Kita Tidak Kita Kira Ini Malah Lemah Dia Memperdalam Ilmunya Sudah Sebentar Betul Memperdalam Ilmu Makin Gelap Aja Hatinya Masa Kamu Sudah Lupa Sudah Kalau Begini Masalah Lalu Kita Saya Masalah Perjuangan Tapi Sekarang Hati Saya Sudah Dipenuhi Oleh Kegelapan Buruk Kalian Itu Mana Yan Lu Belum Penangkan Ketemu Mampu Lu Diam Gak Ngos Ngos Ngomong Ngomong Sama Temen Gua Eh Diam Gua Ngomong Ngomong Sama Temen Gua Eh Yan Ingat Yan Lu Belum Ketemu Jangan Didengerin Eh Lu Bisa Diam Jangan Didengerin Udah Itu Udah Masa Lalu Lu Belum Pertemukan Sama Dia Yang Indah Kau Kan Ngapain Lu Ketangkepin Yan Itu Untuk Kebaikan Mu Juga Seharusnya Sekarang Hatiku Sudah Membalik Dipenuhi Dengan Kegelapan Yan Ingat Yan Tidak ada Kata Untuk Menolong Yan Buat Apa Menolong Yan Yan Aku Hentikan Tapi Apa Malah Cacian Yang Kudapatkan Tahu Yan Apakah Segampang Itu Kau Melupakan Semuanya Itu Hanya Untuk Kau Baru Pertemus Sama Itu Masih Berapa Hari Juga Kau Sehingga Bisa Melupakan Kita Sudah Pertahun Bergebul Sama Kamu Kami Tadi Sudah Terpamit Sama Gus Kembali Gus Dan Kembalilah Memang Inilah Perjuangan Kita Saya Datang Baik Baik Mendapatkan Umuran Darah Seperti Ini Tetap Saya Maafkan Panas Tetap Saya Maafkan Semuanya Pokoknya Kembalilah Raya Kembalilah Pocil Kembalilah Bang Sadar Bang Kalau Ceramah Itu Bukan Disini Dengan Begini Insya Allah Kalian Bisa Kita Harus Mas Sadar Tapi Kita Anggap Masuk Kelinga Kanan Keluar Telinga Kiri Gitu Aja Yan Yan Apa Ingat Eh Guru J itu Niatnya Baik Untuk Mengingatkan Kamu Biar Supaya Kamu Balik Lagi Yan Buat Apa Balik Eh Guru Kita Dulu Kan Pernah Ngomong Sama Kita Hah Apa Kejahatan Kalau Kau Sudah Hatimu Diselimuti Dengan Ilmu Hitam Kalau Kau Tidak Segera Bertobat Ingat Kematian Tidak Ada Yang Bisa Menentukan Kematian Tidak Ada Yang Tau Ini Udah Jalanku Tapi Perlu Kau Ingat Kematian Itu Tidak Ada Yang Tau Kau Tiba Tiba Mati Seperti Ini Ingat Siksaan Di Neraka Gimana Yan Kamu Belum Pernah Kan Jadi Aduh Ya Udahlah Yan Ikut Kita Kamu Juga Sudah Lemah Mungkin Hati Rayyan Tertutup Gara Gara Ada Kesalahan Kesalahan Kita Yang Berat Dima Jadi Yuk Kita Sama-sama Buat Teman-teman Sahabat-sahabatnya Kita berdoa Semoga Mereka Bertegah Bisa Diketuk Hatinya Kalau kami Niatnya Ikhlas Kami bertiga Berempat Sama Antum Apalagi Niatnya Baik Yang mudah-mudahan Bisa Kembali Tapi Kalau Misalnya Tidak Bisa Apalagi Dengan Cara-cara Seperti Ini Ya Musuh Kami Tidak Cari Tapi Bertemu Musuh Kami Juga Tidak Akan Lari Netizen Semua itu Masih sayang Banyak Kemarin Banyak Netizen Yang Ngomong Masih Banyak Sayang Sama Kamu Bahkan Juga Ada Orang Seorang Ibu Pengen Mengadopsi Kamu Karena Kalian Kami Pikir Semudah Semudah Betul Kan Mau Supaya Aku Balik Kesana Eh Enggak Semudah Itu Karena Hatiku Sudah Dibun Jan Tidak 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 Ngomong Ngomong Doang Kalau Memang Seperti Itu Pada Ada Yang Mau Angkat Sebagai Anak Angkat Bahkan Apapun Yang Kamu Minta Dia Akan Siapkan Demi Sayang Sama Kamu Yang Tapi Kalau Misalnya Tidak Bisa Allah Alam Sob Apa Yang Kalian Mau Insya Allah Kami Siap Malas Ngomong 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 Sama Sahabat Gua Ini Sahabat Gua Ingat Lebih Gantung Di sini Jam Daripada Seperti Dulu Jam Ingat Kita Berkumpul Sudah bertahun-tahun Terus Kita Sudah Tahu Bahkan Kita Sharing Mana Kita Suka Terus Kita Ungkapkan Kita Duga Kita Ungkapkan Bahkan Bahagia Kita Rasakan Jangan Didengerin Jangan Didengerin Gak 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 Saber Sama Lu Urusan Dia Tuh Urusan Mas Beras Kalian Kalau Berani Emang lagi Jantan Kita Satu 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 Emang Gue takut Sama Kalian Mana Lu Diani Gak Isham Mau main Fisik Gimana Kalau Emang Lu Jantan Kita Main Fisik Gimana Tidak 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 Emang Gue takut Sama Lu Gimana Lu Berani Enggak Emang Gue takut Oh Tidak 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 Belakang Udah jangan ikut lu Masih berani sama gua Gua gak bakal ngerasa sama lu Sam Lu kira kita takut sama lu Sam Lu kira takut Segitu doang Lu kira takut ya Ilmu kenderagan lu Dasar Setingan Astaga Astaga Gini doang kemampuannya Bawa pulang Bawa pulang dululah Tidak mampu itu Terus itu dulu Urusan kita belum selesai lu Ingat lu Menang Lu Gua gak bakal nyerah sama kalian semua Meskipun keadaan gua kayak gini Biarkan aku ngajar kalian terus Koko disini aja dong Udah 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 Gak usah banyak anu Aku gak peduli sama kamu Seberapa pun ilmu Lu udah berdarah Lu lagi sama lu Sudah dong Sudah dong Lu licik Aku belum muas pak Biarin Aku aja coba Sudah Eh 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 Diam 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 yourself Citizens Kasih ured Agi Tau Tau ,han Tau Tau tepik Tau apa-apa itu Hai enggak ada lawannya nih teman-teman gua teman banget mana lawan gua Oke habis ini lu lu gua ngutuh Hai makinmu dipondok Tunggaji ucap Al-Quran percuma di sini buang-buang darah ini aja ya aku takut sama lu gondorin darah lu kasihan udah-udah-udah udah-udah 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 lawan gua nih ya siap udah apalagi ini ya mending dipondok ngaji anak pondokan kok berantem gitu nggak ada ceritanya anak pondokan berantem itu anak pondokan kok berhiana tuh anak pondokan dari mana tuh emang gua berani lu kuat kan lu yang goblok lu yang goblok lu yang mencari jalan cari jalan pokoknya gitu hahaha penting lu jalan lu darah sana luar licik tadi ngomong terus ya kan namanya cewek ya kayak gitu lawannya banyak ngomong branches kuah hu hu ha hayu isral mau mau laluiin ha iiiiiii Hai yang begitu pengen lawan pilihan kalian semua bener-bener biar juga ngasih kurang eh kalian tuh semua bandinya kroyokan gimana menang kroyokan pacot menang yam lo bawa cil bau cahe gana lo bawa cil yang penting hatinya koblok oiya tiga kotor ah 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 Oh guys MELOD liam ah apa mentang-mentang gua megang kamera kaleng semua berani kroyokan kalau di tidak bisa dengan cara baik baik terpaksa keren juga ya kan juga guru lu juga ya tapi habis ini pulang ke rumahnya itu boyoknya kumat Hai Tentok langsung hahaha oh ya udah mula dia ngeri juga ngeri Oke siap apa cuma saya mau nuh cuman saya mau nuh segitu doang pasti udah kayak gitu ngekat itu kita lagi mati itu tolongin tolongin bawa kesana gausahnya minggu jangan dekat oke tepetan tepetan sana sana eh guru jai apa di situ kenapa? beneran lagi muruknya bawa cing cojian co Lanjut Alhamdulillah Yang penting yang berani Lanjutkan yang akan kemis Jim lu Gak siap dike dupang Hz ya checked Yah saya bibliotek tencak aja rumah bye � hehehe diem kau apa aku nanti cangkem kayak ngomong cangkemmu ya raktunya itu ah kok dikutuk eh gurumi itu shatingan eh diem kalian eh shatingan di pondok yang belum ke dek naik ya udah biarlah gua di pondok kayak mondok kok lu yang gomen aku nanti aku nanti lah apa kan gomen naik ya lah pake lah pake mulih dong hahaha ah ah eh 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 balik oke ya ah eh sudah dah jadi iya Hai ya He 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 Veli you he balikin Kak aplikin Danai balikin Danie Que Ayo balikin eh Dhani gimana deh Dhani kemana kan he 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 pengen Dhani gimana di sini nggak tahu gimana lagi aduh Enggak sadar dia Enggak sadar dia Hei lo diem lo Diem lo Mungkin kita tutup aja lah Langsung dikang Dua pulang ya Yaudah Yaudah Sembilan kemarin 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 kemarin